Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lockheed Martin F-35 Lightning II Siapa yang tidak tahu, jet tempur generasi 5 buatan Amerika Serikat ini F-35 sudah mengudara hampir 18 tahun, setelah resmi mulai diproduksi pada tahun 2006 F-35, bisa dikatakan sebagai pesawat tempur siluman multiperan dengan segudang teknologi canggih di dalamnya Tetapi kita tahu, secanggih apapun sebuah pesawat tempur, belum ada suatu negara yang berani mengklaim bahwa pesawat buatannya tidak akan pernah mengalami insiden, termasuk kepada pesawat tempur F-35 ini Tercatat, dalam 3 tahun, yaitu pada tahun 2020 sampai tahun 2022 ada 4 insiden cukup serius yang pernah dialami oleh pesawat F-35 Insiden apa saja yang pernah dialami oleh jet siluman ini, dan sefatal apakah dampaknya? Yang pertama, adalah insiden F-35 pada tanggal 19 Mei tahun 2020 Insiden tersebut terjadi saat F-35 milik Angkatan Udara Amerika Serikat sedang melakukan latihan malam Tercatat, F-35 naas itu, jatuh pada pukul 9 lebih 30 malam waktu setempat Tragedi tersebut, terjadi berselang beberapa hari setelah insiden yang dialami oleh salah satu jet tempur F-22 yang juga dimiliki oleh Amerika Serikat Penyebab jatuhnya F-35 pada tanggal 19 Mei tahun 2020 tersebut adalah kesalahan pilot yang mencoba untuk mendaratkan pesawat dengan kecepatan berlebih Sebelumnya, diberitakan, pilot mencoba mendaratkan F-35 dengan keadaan speed hold aktif Tetapi, ternyata pilot belum menguasai fighter flight control logic untuk mengendalikan F-35 tersebut Dan akhirnya pesawat menghantam bumi, sebelum sang pilot berhasil selamat setelah ejek menggunakan kursi lontar Yang kedua adalah, tabrakan F-35 varian B milik Amerika Serikat dengan pesawat tanker KC-130 pada tanggal 29 September tahun 2020 Insiden tersebut, terjadi pada sore waktu setempat Saat itu F-35 naas tersebut, sedang melakukan salah satu latihan yang berbahaya yaitu aerial refueling atau pengisian bahan bakar di udara Tetapi, saat proses pengisian bahan bakar, F-35 tersebut dilaporkan menabrak pesawat KC-130 Setelah menabrak KC-130 tersebut, pilot F-35 varian B naas itu berhasil selamat setelah ejek dengan kursi lontar Tetapi harus merelakan F-35-nya yang harus menghantam tanah di daerah California Sedangkan KC-130 yang juga terlibat mengalami insiden Berhasil mendarat darurat dan seluruh krunya selamat Walaupun pesawat KC-130 tersebut, harus mengalami kerusakan karena keluar dari landasan saat mendarat darurat Yang ketiga adalah, insiden F-35B milik Inggris pada tanggal 17 November tahun 2021 Di insiden tersebut, dilaporkan satu unit F-35 harus jatuh ke Laut Mediterania saat melakukan operasi dari kapal induk HMS Queen Elizabeth Insiden tersebut, terjadi tidak lama setelah F-35 naas itu lepas landas dari kapal induk HMS Queen Elizabeth Sang pilot berhasil menyelamatkan diri, setelah ejek dengan kursi lontar sesaat sebelum F-35 itu jatuh ke Laut Insiden tersebut, disebabkan oleh bagian rain cover yang mengalami kendala yang disebutkan tersedot ke dalam engine, hingga menyebabkan kegagalan fungsi engine Yang keempat adalah, insiden F-35B pada tanggal 15 Desember tahun 2022 Insiden yang terjadi baru-baru ini, dimana satu unit F-35 milik Amerika Serikat, gagal mendarat dengan sempurna saat menyentuh landasan Dalam video yang tersebar, terlihat F-35 naas tersebut sudah sempat menyentuh landasan Namun entah mengapa pendaratan tersebut tidak sempurna, sehingga pesawat F-35 tersebut mengalami patah roda depan Sedangkan pilot bisa menyelamatkan diri, setelah ejek menggunakan kursi lontar saat pesawat F-35 tersebut mengalami insiden Namun, tampaknya pesawat F-35 tersebut mengalami kerusakan parah, dan terlihat beberapa saat mengeluarkan asap putih Insiden tersebut melibatkan F-35 varian B, dimana varian ini, dilengkapi dengan teknologi Sotek Off and Vertical Landing Yang memungkinkan untuk pesawat ini bisa mendarat dalam posisi vertikal Terlepas dari insiden-insiden yang telah disebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa semakin banyak suatu pesawat diproduksi Maka ada kemungkinan semakin banyak juga catatan kecelakaan yang akan terjadi Tercatat, sampai saat ini F-35 sudah diproduksi lebih dari 875 unit Dan diperkirakan pada tahun 2023, Lockheed Martin akan memproduksi hingga 156 unit F-35 per tahun Itu tadi, pembahasan singkat kita mengenai jet tempur F-35 kali ini Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh